Halo Sobat Bula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pegita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Bula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Spekulasi masa depan Hakan Calhanoglu memasuki bapak baru Playmaker AC Milan itu dilaporkan bakal pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Atletico Madrid Sejak musim lalu, Calhanoglu menjadi salah satu pemain terbaik Milan Ia berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya semenjak ditangani Stefano Bioli Namun, beberapa pekan terakhir ada banyak gosip mengenai masa depan Calhanoglu Pasalnya, kontrak sang playmaker akan habis di tahun depan dan hingga saat ini belum ada Tanda-tanda kedua pihak mencapai kata sepakat Mundo Deportivo mengklaim bahwa Calhanoglu berpotensi pindah ke Spanyol musim depan Karena Atletico Madrid meminati sang pemain Menurut laporan tersebut, pihak Atletico saat ini tengah berburu playmaker baru Diego Simoan menilai timnya kekurangan playmaker Dan ia menilai playmaker itu penting untuk membuat permainan timnya semakin api Jadi, ia menilai Calhanoglu yang tengah on fire bisa menjadi solusi bagi timnya Menurut laporan tersebut, Atletico benar-benar serius ingin mendatangkan Calhanoglu Rossoneri digabarkan sudah menjalankan komunikasi dengan sang Ate Sejauh ini, proses pembicaraan kedua pihak cukup positif Jadi khas, Atletico memboyong Calhanoglu cukup besar Menurut laporan yang beredar, Asimran enggan melepas Calhanoglu begitu saja Mereka masih membuayakan agar sang playmaker menekan kontrak baru di San Siu Masa bakti Sergio Ramos di Real Madrid akan berakhir pada Juni 2021 mendatang Meski demikian, belum ada kejelasan terkait penaman kontraknya dengan pihak manajemen Los Blancos Bahkan, muncul kabar bahwa La Liga Spanyol itu sudah mengincar 3 pemain untuk mengenai Ramos jika sang kapten pergi Mereka adalah Paul Torres, Eric Gracia, dan David Alaba Lantas, muncul kabar pula bahwa Asimran ingin memboyong Sergio Ramos guna berjaga-jaga bila Zlatan Ibrahimovic meninggalkan dia Fulorosa musim depan atau memutuskan pensiun Kini, menurut laporan Calcio Mercato, agen Sergio Ramos sudah bertemu dengan Direktur Teknis Rosuneri Paolo Maldivi Belum diketahui, secara pasti hasil pertemuan kedua belah pihak Namun, pengelola ada dua hal kemungkinan Yaitu, Ramos bersedia merumput di Liga Italia bersama AC Milan Atau hanya mengelabungi Los Blancos demi mendapatkan pembaruan kontrak Apabila Ramos memilih bergabung ke San Siro, sudah pasti Milan harus menyediakan dana besar Sebab sang pemain menginginkan gaji yang cukup besar sekitar 10 juta euro atau 167 miliar per musim Selain itu, AC Milan juga masih harus bersaing dengan Juventus yang menginginkan orang berusia 34 tahun tersebut Perpanjangan kontrak giper andalan AC Milan Gianluki Donnarumma masih dalam proses negosiasi Perpanjangan kontrak Gianluki Donnarumma dibahas karena kontrak sebelumnya akan berakhir pada 30 Juni 2021 Perpanjangan kontrak baru Gianluki Donnarumma berjalan alat karena pemain meminta kenaikan gaji Situasi serupa dihadapi AC Milan untuk perpanjangan kontrak Hakan Kalhanoglu Yang kontraknya juga akan berakhir di akhir musim 2020-2021 ini Terbaru, dalam negosiasi kontrak baru Gianluki Donnarumma menambahkan syarat hingga AC Milan tak lolos Liga Champion musim depan Perpanjangan kontrak Gianluki Donnarumma masih terus berlangsung antara pihak agennya Mino Rayola dengan AC Milan Keberadaan Gianluki Donnarumma terbilang sangat dibutuhkan oleh AC Milan Mengingat, skuad asuan Stefano Pioli mulai menemukan permainan terbaiknya Permainan terbaik AC Milan ditunjukkan dengan keberhasilan memimpin kelasmen sementara Liga Italia dengan 17 poin Tercatat, klub berjuluk Rossoneri itu baru kebulan 7 gol dan belum terkalahkan selama 7 perbandingan Dikutip dari Sembra Milan, dalam klausul kontrak tersebut Donnarumma bisa hengkang dari San Siro apabila musim depan tak lolos Liga Champion Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa rasa frustasi akibat kegagalan Milan lolos ke kompetisi besar Eropa sejak debutnya pada musim 2015-2016 AC Milan dikabarkan memilih untuk memperpanjang kontrak Simon Ciar lebih dulu Menurut laporan Toto Sport, pek kebangsaan Denmark itu tampil gemilang selama ini Sehingga membuat AC Milan merasa harus berpanjang masa vaktinya Rencananya, AC Milan ingin memperbarui kontrak Simon Ciar setidaknya untuk 1 tahun lagi Nantinya, AC Milan akan menawarkan nilai kontrak yang sama dengan sebelumnya, yaitu 1,2 juta euro per musim Simon Ciar memang musim ini adalah salah satu palang pintu pertahanan utama AC Milan Tampil dalam 7 laga Serie A Italia musim ini, Simon Ciar berhasil mengantarkan AC Milan ke puncak kelasmen sementara Secara total, sejak kedatangannya pada Januari lalu, Simon Ciar telah bermain dalam 32 pertandingan Penampilan yang impresif, akhirnya cukup membuat AC Milan merasa rugi jika tak lagi diperkuat oleh Saat ini, kontrak Simon Ciar dengan AC Milan hanya sampai Juni 2022 saja Sama halnya dengan kontrak Hakan Kalhanoku dengan AC Milan Namun, dikarenakan buntu dengan gelandang Turki itu, tampak AC Milan ingin mengalirkan perhatiannya sejenak untuk Simon Ciar Jika Simon Ciar menyetujui perpanjangan kontrak itu, maka ia akan bertahan di AC Milan setidaknya hingga 2023 Brahim Dias dilaporkan akan memiliki suara menentukan soal masa depannya Hal ini muncul di tengah keraguan apakah dia akan kembali ke Real Madrid musim panas mendatang atau tetap bersama AC Milan Sang playmaker tiba di AC Milan dari Real Madrid pada musim panas dengan status pinjaman 1 musim Dan, sejauh ini dia telah tampil mengesankan mencetak 3 gol dan 1 asis dalam 10 penampilan di Liga Italia dan Liga Eropa Meski, beberapa di antaranya datang dari bangku cadangan Situasi ini menimbulkan dugaan bahwa AC Milan sudah memikirkan untuk duduk di meja perundingan dengan Los Blancos Untuk mencoba dan membahas kesepakatan permanen bagi pemain berusia 21 tahun ini Laporan lainnya menyebutkan bahwa persoalannya adalah apakah Real Madrid akan bersedia untuk menjualnya Masalah kesepakatan transfer ini bisa menjadi kendala untuk Brahim Dias Namun, menurut defensa central, Brahim telah menyatakan kepada klub induknya mengenai kemungkinan kembali ke Pernavi dari AC Milan Tapi, dia juga memberi catatan khusus pada Real Madrid Brahim Dias akan kembali ke Madrid selama dia tahu akan dijamin waktu bermainnya Dia tidak akan menerima situasi seperti musim lalu Jika Real Madrid tidak dapat menawarkannya, dugaan Brahim Dias akan memperbarui pinjamannya di Milan untuk 1 tahun lagi Tapi, kemudian ada masalah lain Apakah Rosuneri akan menerimanya atau mencari solusi yang lebih jangka panjang? Brahim Dias telah sudah bermain untuk banyak klub Sebelum bergabung dengan AC Milan dan Real Madrid, ia pernah berkostum memainkan CCTV Permainan di setiap negara berbeda Di Italia sedikit lebih taktis, sisi fisik juga Kata Dias kepada surat kapal Spanyol AS Dalam hal berkembangan, Anda sebagai pesemak bola sangat bagus bisa bermain di tiga negara berbeda Memang benar, ada banyak tawaran Tapi AC Milan adalah klub bersejarah dengan proyek hebat yang telah menang cukup banyak minggu demi minggu sejak lockdown Ucap Dias menampakkan Kehangatan yang mereka tunjukkan kepada saya Dan minat yang mereka miliki untuk merekut saya membuat susah pergi untuk klub hebat ini Christian Eriksen belum bisa menunjukkan performa terbaiknya di Inter Milan Mantan gelandang Juventus, Alexio Takiradi menganggap Eriksen tidak cocok bermain di Inter Eriksen meninggalkan Tottenham pada Januari 2020 Ia bergabung dengan Nerazzurri setelah ditepus dengan belia 20 juta euro Namun, Eriksen sekarang sedang menghadapi masa seluruh di Kyuset Meazze Gelandang asal Denmark itu jarang mendapat menit bermain reguler Di musim ini, Eriksen sudah tampil 7 kali di berbagai ajang bersama Inter Namun, dia hanya 4 kali menjadi starter dan belum mencetak goal Cakinatri menilai Eriksen tidak bakal bisa bersinar bersama Inter Sebab, pemain berusia 28 tahun itu tidak cocok dengan skema 352 yang diusung Anthony Conte Saya tidak bisa setuju dengannya sekarang Karena ketika dia melangkah ke lapangan, dia tidak menunjukkan keinginan untuk memberi pengaruh Kata Takhinati kepada tim Football Italia Eriksen merusak prospeknya sendiri dengan melakukan itu Dia bermain bagus di Tottenham karena dia memiliki pemain sayap cepat Tapi dia tidak cocok dengan 352 Conte Takhinati menilai Eriksen bisa menyelamatkan karirnya dengan meninggalkan Inter AC Milan atau Napoli bisa menjadi klub yang pas bagi mantan pemain Tottenham tersebut Jika dia pergi ke Milan atau Napoli yang memiliki ide taktis yang sama Maka secara teori dia bisa melakukannya dengan baik Tetapi tidak di Inter tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.